gak usah beli lagi deh yuk kita bikin sendiri kismis roll dari pastry instan ini gak kalah loh sama yang dijual di cafe-cafe itu bikin sendiri lebih hemat siapin dulu kulit pastry, olesin margarin kasih gula, abis itu lanjut kita kasih kismis yang banyak biar makin enak, lalu kita roll ya, sambil dipadat-padatkan setelah dia padat dan terroll sempurna, kita potong ketebalannya sesuai selera, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal, aku potongnya pake pisau idealife, lanjut tata di atas loyang atau try, panaskan oven kita olesin pake kuning telur, lalu aku oven pake mini oven cooker dari idealife tipe EL312 dan ini kapasitasnya 12 liter low watt, pokoknya recommended banget ya, karena ini harganya super terjangkau, kita oven 200 derajat suhunya selama 20 menit, udah mateng kita angkat jadi deh, kismis roll pastrynya, ini enak banget loh rasanya kalian harus cobain segampang itu, dan ini lebih murah daripada kalau kita beli di cafe atau di pastry yang terkenal itu ya bun, liatin nih ya, tadi aku kasih isian kismisnya yang banyak, tuh menarik banget kan, yuk cobain bikin juga di rumah all cooker di video aku beli di idealife terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!